Ya Allah telah datang kepada aku saudaraku yang bernama Mbak Dewi Muria Agung Ya Allah memohon kepadamu agar tubuhnya agar engkau berkenan membersihkan dari makhluk-makhluk yang memang tidak manfaat bagi keimanan dan ketauhitan Mbak Dewi Ya Allah, amin Ya Allah jika di dalam tubuhnya Mbak Dewi banyak sekali jin-jin yang masuk dalam tubuh Mbak Dewi yang menyatu dengan daging otot dan tulang dan darahnya Mbak Dewi maupun yang belum menyatu di tubuhnya Mbak Dewi Ya Allah, aku mohon kepadamu Ya Allah jika banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk disebabkan karena ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh Mbak Dewi karena tuntutan keadaan Ya Allah aku mohon kepadamu Ya Allah ampuni kesalahan dan dosa Mbak Dewi Ya Allah, bahwasannya yang dikerjakan itu adalah salah Ya Allah ampuni kesalahan dan dosa Mbak Dewi Ya Allah, jika yang dikerjakan adalah musyrik Ya Allah ampuni dosa-dosa Mbak Dewi Ya Allah Amin, amin Ya Rupal Al-Amin Ya Allah, aku mohon kepadamu Ya Allah jika di dalam tubuhnya Mbak Dewi banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua-orang tua sebelum Mbak Dewi Ya Allah ilmu-ilmu dari orang tua-orang tua sebelum Mbak Dewi Ya Allah Amin, ilmu-ilmu dari orang tua-orang tua sebelum Mbak Dewi Ya Allah Amin, jika ilmu-ilmu turunan dari orang tua-orang tua sebelum Mbak Dewi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jika ilmu-ilmu tersebut musyrik Ya Allah, aku mohon ampuni dosa-dosa musyrik orang tua-orang tua sebelum Mbak Dewi Ya Allah Amin, anakku mohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua-orang tua sebelum Mbak Dewi Ya Allah Amin Bongkar Mungkin kita membongkar Membongkar Kan ada yang bilang gitu ya Pak Salah satu obnum Katanya itu Kiai Tapi katanya entahlah itu Kiai apa itu Dukun mengatakan bahwa tubuh saya ini terdapat terdapat jin karena sering cerai Hah? Ada jinnya katanya? Ada odamnya? Sekarang saya mau tanya nih Pak Pak Dukun Kalau misalkan dalam tubuh saya ini banyak kejinnya dan saya bisa cerai Lagi mana nggak mau cerai Pak kalau duitnya diambil terus Pak Halo Sobat Fakta 5D Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya inilah pernyataan Ustadz Danu atau jejak digital dari Dewi Persik yang sempat minta doa kepada Ustadz Danu Ustadz Danu memang dalam acara ini acara di sebuah stasiun televisi swasta waktu itu yang memang Ustadz Danu menjadi ikonnya acara ini adalah acara untuk membersihkan atau meru'yah jika seseorang di dalamnya terdapat banyak kekuatan-kekuatan gaib yang berpengaruh kepada dirinya atau juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang terjadi akibat emosional yang dialami seseorang disini entah ini tahun berapa tetapi ada jejak digitalnya Dewi Persik masih nampak muda waktu itu mengenakan baju serba hitam-hitam ditemani presenter acaranya didoakan oleh Ustadz Danu agar apa yang ada di dalam tubuh Dewi Persik ini bisa bersih karena menurut Ustadz Danu itulah yang membuat Dewi Persik ini emosional banyak jin di tubuhnya dan salah satunya caranya adalah memang bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi agar dia tidak dikendalikan oleh jin-jin tersebut pernyataan Ustadz Danu ini viral manakala Dewi Persik baru-baru ini memang banyak berkonflik mulai dari Pak RT Masalah Sapi kemudian dengan Lesti Kejora dan terakhir dengan Saipul Jamil jejak digital ini pun diungkap oleh beberapa akun tiktok salah satunya adalah tiktok selebriti yang mengunggah hal ini Mbak Dewi Persik itu hanya minta didoain aja cuma memang yang saya amati memang banyak sekali sih di tubuhnya itu jin ya sebenarnya kalau dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala mohon ampun tobat itu berarti ada dasarnya tidak memohon ampun kemudian dia tidak melakukan lagi nah itu tobat jarang sekali muslim itu faham bahwa dia telah marah jadi jarang mohon ampun nah kalau seseorang sudah jarang mohon ampun inilah jin itu masuk terus-menerus semakin dia melanggar ayat-ayat Allah semakin selain jin every time anak buah dajjal itu akan mengunci sebenarnya ini yang sulit dikendalikan kecuali memang orang tersebut mendapatkan dan dalam prosesi doa itu menurut Ustadz Danu jin-jin dari Dewi Persik sudah banyak yang dikeluarkan meskipun tipis-tipis ini juga diakui oleh Dewi Persik yang mengatakan bahwa dirinya terasa panas masuk ke ruangan ini padahal dikira AC-nya dimatikan tetapi sepertinya hawa panas itu ada dalam tubuh Dewi Persik dan menurut Ustadz Danu hal itu sudah dikeluarkan tipis-tipis tetapi memang harus dibarengi dengan pertaubatan guys yang terlihat yang bereaksi apa Pak Ustadz? yang keluar atau apa? banyak yang keluar tapi memang tipis-tipis gak gede sih kali ada kerasa sepertinya angat ya Pak Ustadz iya iya memang saya pertamanya masuk disini katanya memang aslinya dimatikan tapi saya dari tadi duduk disitu tetep aja aku panas padanya panas ya terus apa lagi reaksi tadi Pak? angat aja angat gitu kayak ada hawa angat Pak Ustadz tapi ini kalau dari penglihatan Pak Ustadz yang sekarang sudah mulai keluar nih apa aja sih Pak Ustadz? iya ilmu-ilmu ilmu karakter itu ada angat ya Pak Ustadz kenapa? angat gitu iya alhamdulillah makanya ini juga proses keluar aja gak apa-apa ilmu-ilmu karakter kemudian juga baca-bacaan ada itu mulai lepas-lepas lepas dari tubuhnya Mbak Dewi yaudah semoga cepat sehat aman ya Pak Ustadz alhamdulillah ya mama jadi bisa stripping terus ya amin itu penting amin ada sih itu tetep ada mas dulu cerita malah cerita dengan ritual seperti itu pasti ada walaupun itu main-main pasti ada sama seperti ada pembuatan film horror pada waktu pembuatan film horror walaupun gak ada ritual pada waktu itu sudah mulai niat di situ di daerah situ itu ha para hantu itu kuntilanak gendruo ini pada muncul pocong dan sebagainya itu udah dateng dia mau eksis juga sebenarnya gitu paling gak nyurupin yang dateng kayak gitu aminkan doa saya ya saya akan global aja entah ilmu entah ini entah ini satu-satu aminkan doa saya ya mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah ya kalau memang ada ilmu sihir biarkan itu berlalu biarkan Allah yang akan menyelesaikan saya hanya mendoakan ya siap ya ya sebelum aku ke Pak Ustadz pengen aja sama Mami dulu Mami kalau dalam fisik keluhan ter berat itu apa di kepala kah di dada kah kaki kah isinya punggung ya punggung kiri dua-duanya disini berat kadang tapi tapi gak yang setiap hari gitu cuman ya itu tadi Pak Ustadz mungkin saya pikirannya ah mungkin kecapean gitu jadi seperti itu selalu saya mikirnya begitu tapi aku gak tau yang Pak Ustadz lihat apakah masih ada maaf Pak Ustadz ilmu sihir kah yang memang masih nempel hah gak usah lah gak usah dilihat kalau ini oh berarti banyak begitu ya banyak ya Pak Ustadz dilihat dong Pak Ustadz apanya namanya dari kehilafan zaman dulu Pak Ustadz seperti tadi kan Mami nyampaikan ke kita pernah ada mandi kembang ada sih ingin bertanya sekali lagi sama bintang tamu kami yaitu Dewi Persik karena saya yakin Mami sendiri ingin dibersihkan jika memang ada sesuatu yang masih menempel atau ada orang yang kita gak tau iseng ya apalagi haters gitu kita gak tau untuk itu Pak Ustadz jika Pak Ustadz berkenan dan juga Mami Dewi Persik berkenan kebetulan ada suami disini yang mendampingi kalau Mami berkenan untuk didoakan Pak Ustadz biar lebih semakin sempurna ketenangannya ya alatnya juga silahkan Pak Ustadz silahkan Mami sama-sama bersedia kah? sedia oh Mami bersedia Pak Ustadz oh iya jadi kita langsung saja giring giring kesini Pak Ustadz apa disitu? Medan Pertempuran Medan Pertempuran Mami silahkan ke Medan Pertempuran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih